PEMBICARA 1 Namun sejauh ini Prilly selalu menyangkal dan mengaku Bila kedua pria tampan itu hanyalah sebatas teman dekatnya saja Nampaknya kehidupan asmara Prilly Latukon Sina memang menarik perhatian publik Tak hanya dikabarkan dengan menjalin kedekatan dengan Aliado dan Armani saja Belakangan ini nama Prilly Latukon Sina kembali menjadi perbincangan Hal ini terkait dengan hubungan spesial yang dimiliki Prilly dengan teku Rasya Kabar kedekatan Prilly dan Rasya bermula dengan adanya sebuah video Yang memperlihatkan ketika wanita 19 tahun ini Tengah ditemani oleh Rasya saat sedang melakukan perawatan di sebuah salon Mengetahui hal itu, Prilly pun akhirnya buka suara Dan membenarkan bila anak dari Tamara Blazinski ini memang sempat menemani dia di salon Namun ia memiliki alasan mengapa Rasya menemani dia ke salon Maka seperti inilah penjelasan dari Prilly kemarin Aduh, nemenin ke salon itu tuh janjiannya sore Aku udah dateng awal karena mau ke salon dulu Rasya kecepatan datengnya Jadi sambil nungguin Kak Ricun, nungguin aku ke salon dulu gitu Anaknya baik, jadi mau diajak diajak itu Baru satu loh ngepos sama Rasya Apalagi banyak ya, gosipin ntar kemana-mana nih Meski mengaku masih hanya sekedar teman dekat Namun Prilly tak menampik bila kerap jalan bersama dengan Rasya Bahkan dalam sebuah video yang diunggah Prilly di akun Instagram pribadi miliknya Yang menampilkan fotonya dan Rasya sempat membuat netizen heboh Bagaimana tidak, bila dalam foto yang memperlihatkan ekspresi tertawa keduanya Terlihat bila Prilly dan Rasya memakai sebuah gelang yang sama Oh emang, emang dari, emang kenal sama Rasya kan udah setahun Cuma karena kemarin aku dilibatkan di salah satu proyek sama Rasya Jadinya emang akrab, jadi akrab karena waktu dilibatkan di salah satu proyek itu kan kita Ngelakuin latihan bareng, ngelakuin apa bareng Dan sebenernya aku sama Rasya tuh punya grup, isi grupnya Aku, Rasya, Karikti Cuaca, Ali, Audim Arissa Pokoknya semua pemain yang terlibat di dalam satu proyek itu Nah yaudah terus ketemuan-ketemuan yang bisa pada saat itu cuma aku, Rasya, sama Kariktu Jadi yaudah ketemuannya bertiga, berdua, gitu-gitu aja Gelangnya gak sama, ini gelang aku tuh Ini dari dulu, dari dulu aku udah pake gelang itu Gak tahu sih Rasya dapat dari mana Aku memang dari dulu selalu pake gelang Nama Prilly sebelumnya memang melekat sebagai teman dekat Aliando Namun kini melihat kedekatannya dengan Rasya, membuat perlahan semua berubah Bahkan Prilly tak sungkan mengatakan bila teku Rasya masuk ke dalam kriteria pria idamannya Lantas bagaimana hubungan Prilly dengan Aliando? Oh Rasya baik sih orangnya Dia baik sama temen tuh, loyal Terus anaknya pintar, cerdas Jadi walaupun lebih muda dari aku Cuma kalau aku kasih topik-topik yang aku banget Dia nyambung gitu Masuk kayak ya Ya kriteria cowokku kan yang penting baik Udah, penting baik aja Enggak macem-macem Punya ciri khas masing-masing Punya keseruan masing-masing Dua-duanya baik Dua-duanya temen aku Masa aku harus milih temen Kan temen gak boleh milih-milih Main bertiga Cuma waktu itu Ali gak bisa datang Kalau bisa juga berempat sama Kak Ricu kita Gitu Masih Masih sahabatan dan temenan aja sama semuanya Memiliki wajah cantik dan karir yang terbilang sukses di dunia hiburan tanah air Tak heran bila artis Prilly Latukonsina mampu membuat para pria terpikat Bahkan wanita kelahiran 15 Oktober ini Kerap dikabarkan dekat dengan beberapa pria Seperti halnya Aliando Sharif dan Arbani Yazis Dua pria tampan yang menjadi lawan mainnya dalam sebuah sinetron dan film Namun sejauh ini Prilly selalu menyangkal dan mengaku Bila kedua pria tampan itu hanyalah sebatas teman dekatnya saja Nampaknya kehidupan asmara Prilly Latukonsina memang menarik perhatian publik Tak hanya dikabarkan dengan menjalin kedekatan dengan Aliando dan Arbani saja Belakangan ini nama Prilly Latukonsina kembali menjadi perbincangan Hal ini terkait dengan hubungan spesial yang dimiliki Prilly dengan teku Rasya Kabar kedekatan Prilly dan Rasya bermula dengan adanya sebuah video Yang memperlihatkan ketika wanita 19 tahun ini Tengah ditemani oleh Rasya saat sedang melakukan perawatan di sebuah salon Mengetahui hal itu, Prilly pun akhirnya buka suara Dan membenarkan bila anak dari Tamara Blazinski ini memang sempat menemani dia di salon Namun ia memiliki alasan mengapa Rasya menemani dia ke salon Maka seperti inilah penjelasan dari Prilly kemarin Nampaknya kehidupan asmara Prilly Latukonsina memang menarik perhatian publik Tak hanya dikabarkan dengan menjalin kedekatan dengan Aliando dan Arbani saja Belakangan ini nama Prilly Latukonsina kembali menjadi perbincangan Hal ini terkait dengan hubungan spesial yang dimiliki Prilly dengan teku Rasya Kabar kedekatan Prilly dan Rasya bermula dengan adanya sebuah video Yang memperlihatkan ketika wanita 19 tahun ini Tengah ditemani oleh Rasya saat sedang melakukan perawatan di sebuah salon Mengetahui hal itu, Prilly pun akhirnya buka suara Dan membenarkan bila anak dari Tamara Blazinski ini memang sempat menemani dia di salon Namun ia memiliki alasan mengapa Rasya menemani dia ke salon Maka seperti inilah penjelasan dari Prilly kemarin Aduh, nemenin ke salon itu tuh janjiannya sore Aku udah dateng awal karena mau ke salon dulu Rasya kecepatan datengnya Jadi sambil nungguin Kak Ricun, nungguin aku ke salon dulu gitu Anaknya baik, jadi mau diajak gitu Baru satu loh ngepos sama Rasya Apalagi banyak ya, gosipin terkemana-mana nih Meski mengaku masih hanya sekedar teman dekat Namun Prilly tak menampik bila kerap jalan bersama dengan Rasya Bahkan dalam sebuah video yang diunggah Prilly di akun Instagram pribadi miliknya Yang menampilkan fotonya dan Rasya sempat membuat netizen heboh Bagaimana tidak, bila dalam foto yang memperlihatkan ekspresi tertawa keduanya Terlihat bila Prilly dan Rasya memakai sebuah gelang yang sama Emang kenal sama Rasya kan udah setahun Cuma karena kemarin aku dilibatkan di salah satu proyek sama Rasya Jadinya emang akrab Jadi akrab karena waktu dilibatkan di salah satu proyek itu kan kita Ngelakuin latihan bareng, ngelakuin apa bareng Dan sebenernya aku sama Rasya tuh punya grup Isi grupnya aku, Rasya, Karikti Cuaca, Ali, Audim Arisa Pokoknya semua pemain yang terlibat di dalam satu proyek itu Nah yaudah terus ketemuan-ketemuan Yang bisa pada saat itu cuma aku, Rasya, sama Kariktu Jadi yaudah ketemannya bertiga, berdua, gitu-gitu aja Gelangnya gak sama, ini gelang aku tuh Ini dari dulu, dari dulu aku udah pake gelang itu Gak tau si Rasya dapet dari mana Aku mah emang dari dulu selalu pake gelang Nama Prilly sebelumnya memang melekat sebagai teman dekat Aliando Namun kini melihat kedekatannya dengan Rasya Membuat perlahan semua berubah Bahkan Prilly tak sungkan mengatakan Bila teku Rasya masuk ke dalam kriteria pria idamannya Lantas bagaimana hubungan Prilly dengan Aliando Oh Rasya baik sih orangnya Dia baik sama temen tuh Loyal, terus Anaknya pintar, cerdas Jadi walaupun lebih muda dari aku Cuma kalau aku kasih topik-topik yang Yang aku banget Dia nyambung gitu Masuk kayak Ya kriteria cowokku kan yang penting baik Udah Penting baik aja Enggak macem-macem Punya ciri khas masing-masing Punya keseruan masing-masing Dua-duanya baik Dua-duanya temen aku Masa aku harus milih temen Kan temen gak boleh milih-milih Main bertiga Cuma waktu itu Ali gak bisa datang Kalau bisa juga berempat Nama karicu kita Gitu Masih Masih sahabatan dan temenan aja Sama semuanya Jadi pemirsa menurut Anda Lebih cocok kemana? Prilly dengan Tekurasi Atau Prilly dengan Aliando? Yang mana aja? Semoga fansnya dari Prilly Prilly first happy Dan juga Prilly-nya happy Lupakan soal gelang yang sama Mungkin itu gelangnya Buy one get one free ya Pemirsa sudah satu jam Saya Rian Ibn Ampami Terima kasih banyak Pastikan untuk menyaksikan Insert Update Pada pukul 11 Dan juga insert siang Pada pukul 1 Dan seperti biasa Insert Pagi Akan kembali hadir Mereka-mereka ini Anda Besok pada pukul 6.30 Tentunya hanya di Transivi Selamat datang untuk diur kadang temerca Pada pukul 11 Pada pukul 11 Terima kasih telah menonton! Pada pukul 11